Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pertemuan 10 di mata kelihatan dasar pemrograman Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana membuat dekomposisi dalam bentuk fungsi maupun prosedur Sehingga kita akan memisahkan program utama, program yang tadinya isinya besar menjadi sub-subprogram seperti itu Kemudian pada pertemuan ini kita sedikit akan membahas mengenai tipe string dan kegunaannya Kemudian menggunakan dan memanipulasi tipe string dengan bahasa pemrograman Python tentunya Nah, kenapa tipe string ini menjadi penting ya? Jadi tipe string sendiri itu kan kata ya, nanti yang akan kita lakukan adalah membuat semacam mesin mengolah kata seperti itu Nah, kita perlu memahami bahwa di Python itu tidak ada tipe data karakter Mungkin berbeda dengan bahasa yang lain, bahasa misalnya C, C++, C sub, Java itu dia mempunyai tipe data char itu C-H-A-R itu, char itu dia cuma berisi satu karakter saja Misalnya disini A, B, koma, slash, dan segala macam Nah, string itu kumpulan dari karakter isinya seperti itu Jadi, apa itu string? Kita definisinya dulu saja String itu berisi urutan sekuensial karakter-karakter yang dia itu bersifat kesensitif Jadi, kalau seadanya ada huruf besar sama huruf kecil ya tentu saja itu hal yang berbeda Karakter itu mewakili satuan huruf gitu ya Jadi A, B termasuk juga simbol-simbol Nah, kemudian karakter tadi juga dapat dibandingkan Kalian dapat membandingkan karakter tadi ataupun string tadi dengan suatu operator Sama dengan-sama dengan, lebih dari-lebih dari sama dengan, kurang-kurang dari sama dengan Itu pun juga dapat digunakan di Python Kemudian ada fungsi khusus di Python yang dapat mengevaluasi Ini fungsi yang sudah disiapkan di Python ya Itu yang dapat mengevaluasi berapa panjang suatu string yang kita masukkan Misalnya di bawah sini Kita punya string Dengan nilai aku gitu kan Aku Kemudian kalau kita hitung saja secara manual itu kan disini ada 3 karakter Sehingga panjang dari string ini adalah 3 Nah, untuk mendapatkan panjang dari string ini Kita perlu memanggil fungsi yang namanya Learn Fungsi learn ini tidak hanya dipakai untuk string Tetapi bisa juga dipakai untuk struktur data yang sudah disiapkan di Python Misalnya list gitu, contohnya Dan yang lain Nah, sehingga kalau kita panggil print learn dalam kurung Kita berikan masukan parameternya atau parameter aktualnya itu adalah variable s Yang sebelumnya kita definisikan bernilai aku Maka outputnya adalah 3 Nah, yang paling penting kemudian di dalam string itu adalah Index Jadi, di dalam string itu kita bisa menggunakan semacam kayak index posisi menentukan atau posisi dari setiap karakter yang ada di dalam string Caranya adalah dengan sintaknya di Python itu adalah dengan simbol ini Kurung kotak Dua kali seperti ini Nah, contohnya saya punya string bernilai ABC seperti ini Nah, index tadi itu dimulai dari ada dua metode untuk mengetahui posisi urutan dari karakter tadi Yaitu dengan index yang bersifat positif dan index yang bersifat negatif Ini khusus di Python, index yang bersifat negatif Kalau di bahasa pemrograman yang lain mungkin index yang bersifat positif itu sama ya Tapi kalau index yang bersifat negatif itu hanya ada di Python saja Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan karakter di posisi pertama atau di index pertama dari S ini Itu adalah A Nah, kalau kita menggunakan indexing yang positif Kalau kita menggunakan indexing yang negatif berarti di sini adalah minus 3 Caranya bagaimana? Kita tinggal panggil saja S ke 0 gitu kan Menghasilkan nilai karakter A saja Jadi kalau Anda lakukan print Begini, print S 0 Maka dia akan menghasilkan karakter A Dimana S yang sebelumnya kita sudah definisikan dia bernilai ABC itu Kemudian S1 berarti mendapatkan B saja S2 itu mendapatkan C Nah, kadang kita mengakses suatu index Yang melebihi dari kapasitas yang ada di index di dalam sini Karena index yang positif itu mulainya dari 0 Bukan dari 1 Sehingga kita tidak bisa bilang bahwa index ketiga itu adalah C Karena dia indexnya mulai dari 0 Jadi 0, 1, 2 Nah, nanti kenapa kok bisa dihitung panjangnya 3 Pak? Ya tadi 0, 1, 2 Ini jumlahnya ada berapa? 3 kan? Nah, seperti itu Jadi kalau kita coba akses S dengan index 3 Maka yang terjadi adalah error Kalian coba akses gini misalnya Print S 3 gitu misalnya Maka yang keluar pastilah error Karena indexnya itu kalian akan mencoba mengakses index yang melebihi dari Sejumlah index yang ada di string yang kalian sediakan disitu S nya itu Nah, kalau kita gunakan index yang dimulai dari A yang negatif Misalnya S-1 itu yang keluar adalah karakter C S-2 itu yang keluar adalah karakter B S-3 itu yang keluar adalah karakter A Nah, ini namanya adalah negative index Oke Kemudian Kita bisa melakukan pemotongan Atau pengolahan string secara sederhana dengan memotong karakternya Menggunakan suatu index tadi Jadi, kurung kotak tadi itu Kalau hanya isinya 1 Berarti dia hanya merujuk ke index Tapi kalau isinya 2 Ada start sama stop Kemudian isinya 3 Ada start, stop, step Itu akan dapat digunakan untuk Memanipulasi string yang ada Oke, saya kasih contoh Misalnya saya punya string S Sama dengan A, S, K, D, A, S 2, 4 gitu kan Nah, lalu Saya memasukkan indexnya itu Bentuknya adalah 2 Titik 2, 4 Artinya apa? Artinya dia akan menghasilkan karakter Yang dimulai dari index ke 0, 1, 2 Yang akan dimulai dari index ke 2 Sampai index ke Ini kan 0 0, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 Ini indexnya misalnya Nah, kalau kita 2 sampai 4 Dia akan menghasilkan output KD Berarti dia akan mengambil karakter KD saja Artinya, karakter yang akan diambil adalah Dimulai dari index ke 2 Berarti kan dia dimulai dari index ke 2 Yaitu karakter K Kemudian Index terakhir Dikurangi 1 Jadi Dia nanti akan mencetak sampai hanya index ke 3 saja Bukan ke 4 Begitu Ini aturan sintak dari Python Atau Kalau kita menggunakan format ada 3 step Berarti stepnya itu 1 Artinya dia setelah K Berarti tidak lompat ke A misalnya Tetapi dia Nanti Satu step ke depannya saja Berarti langsung ke D Seperti itu Nah Kita kasih contoh yang lain Misalnya ini ada 2 Index ke 2 Sampai ke 6 Kemudian Stepnya itu adalah 2 Maka yang akan tercetak adalah Mulai dari index K2 kan Berarti K dulu Kita dapat K Index ke 2 Kemudian Sampai index ke 6 Dikurangi 1 Berarti Index ke 5 Berarti S disini Tetapi perhatikan bahwa Stepnya itu adalah 2 Bukan 1 Sehingga yang akan dihasilkan adalah Dari K Enggak ke D Tetapi lompat langsung ke A Karena Stepnya disini adalah 2 Dia melompat 1 karakter Kalau stepnya 3 Berarti dia lompat 2 karakter Kayak gitu Nah Tapi perhatikan bahwa Dia berhenti hanya Di index ke 5 Bukan ke 6 Yang diambil Jadi dia tidak Tidak bisa mengambil Angka 2 Yang ada disini Kecuali Kalau seadanya ini Kalian ubah menjadi S 2 Detik 2 7 Detik 2 2 Sehingga nanti Yang akan dihasilkan adalah KA 2 Oke Kemudian Kalau seandainya kita Tidak isi apa-apa Berarti kalau kita Tidak isi apa-apa Ya sama aja Kita mencetak semua Dari string ini Artinya titik 2 Titik 2 Seperti ini Langsung aja Cetak semua Sama halnya Ketika Anda mencetak Dengan S saja Seperti itu Kemudian Atau sama juga Dengan 0 Sampai batas Akhir Dari Apa namanya String tadi Dengan step 1 Itu juga sama Ada 3 cara Disini Bisa panggil S saja Bisa panggil S dengan titik 2 Seperti ini Bisa panggil S seperti ini Untuk menghasilkan Full Semua karakter Dari string S Nah Lalu Seandainya Kita ambil Semua karakter Dari string S Tetapi Stepnya kita balik Atau kita berikan Minus 1 Berarti stepnya Akan mundur Sehingga Yang dihasilkan Adalah nilai balik Dari Karakter string Yang ada sebelumnya Jadi 42 Ini kan 42 S A D K S A Cara yang lebih rumitnya Adalah Kita bisa memulai Dari S Itu mulai dari Indeks Minus 1 Sampai Indeks Panjangnya Tadi ditambah 1 Sampai minus Sorry Ini minus 1 Ini berarti Sampai dia Panjangnya Ini berapa 8 kan 8 Ditambah 1 9 Berarti ini sampai Minus 9 Stepnya mundur Minus 1 Nah ini cara yang Lebih rumit Tapi sama saja Dia akan menghasilkan nilai Yang kebalikan karakter Dari string Yang sudah kita Masukkan Nah sekarang Coba Kok ini bisa Dapat AK ya Ya kan Kok bisa Dapat AK Dia mulai Dari Indeks Ke 4 Indeks ke 4 Lalu Sampai Ya Indeks ke 4 Lalu Sampai 1 Indeks ke 1 Tapi dia Mundur Bacanya Dan stepnya Mundur Satu step Sehingga Yang akan Dihasilkan Dari indeks Ke 4 Itu A Ini Kemudian Dia mundur Satu step Dia dapat K Nah disini Dia gak sampai Gak sampai A Jadi dia akan Menghasilkan AK saja Seperti itu Oke kalau Kita coba saja Menggunakan interpreter Ya Saya coba saja Menggunakan interpreter Nah Ini misalnya Saya punya S Yang terakhir ini Saya sedikit ragu Jadi ASK DAS 24 Lalu saya coba S 4 Lalu 1 Lalu Min 2 Dia akan Menghasilkan AK Jadi dia Indeksnya Tidak 1 Min 1 Yang 2 Sini Enggak Tapi karena Dia bacanya Mundur Sehingga Dia Tetap Sampai 1 Saja Oke Kalau Kain ingin Mendalami Ini Kan Bisa Coba Coba Mengakses Indeksnya Dengan Tadi Aturannya Sintaknya Kalau 2 Itu berarti Isinya Cuma Start Sama Stop Saja Start Indeksnya Mulai Dari Mana Stop Indeksnya Sampai Mana Kemudian Kalau 3 Berarti Ada Start Ada Stop Ada Step Indeks Yang Akan Mungkin Dilompati Berapa Karakter Seperti Itu String String Itu Punya Sifat Yaitu Imutable Imutable Itu Intinya Tidak Dapat Dimodifikasi Secara Langsung Jadi Kalau Seandainya Saya Punya String S Sama Dengan String D Sama Dengan Hello Lalu Saya Pengen Modifikasi D K 0 Itu Sama Dengan Y Itu Enggak Bisa Error jadi yang harus dilakukan adalah ya menggunakan menggunakan apa namanya array slicing eh kok array slicing, string slicing pemotongan string yang sebelumnya tadi jadi ya caranya ya D sama dengan kita kasih Y ini lalu kita berikan D itu dia mulai dari indeks ke 1 gitu kan sampai lem S gitu ya sampai panjang dari si kalau disini kan saya variabelnya D nah sehingga dia D itu akan punya nilai baru yaitu yellow caranya seperti ini permasalahannya D yang dengan isi yellow dan D yang dengan isi yellow itu ternyata berbeda objek kalau di python jadi objek yellow yang sebelumnya ini akan digapos langsung digantikan yellow nah ini kaitannya nanti sama lokasi memori dan segala macam itu akan kita pelajari lebih lanjut di algoritma pemrograman jadi sementara ini ya seakan-akan isinya memang diganti gitu aja jadi jadi string D itu tidak bisa diubah serta-merta secara langsung misalnya D indeks kedua saya ingin ubah menjadi A gitu itu gak bisa gak gitu oke hal ini penting karena setelah ini nanti kita akan coba belajar struktur data built-in list nah sehingga kalau di list itu berbeda dia bisa dirubah atau sifatnya adalah mutable nah oke kita skip saja langsung ke sini oke mari kita lihat sedikit tentang looping jadi looping yang sebelumnya kita pelajari yaitu spesial untuk for loop nah spesial untuk for loop kita tahu bahwa disini ada range kan nah sadar atau tidak range yang kita buat disini dia juga merupakan suatu fungsi fungsi dimana kalau kita panggil range saja oke kalau kita panggil range saja range range 1 gitu misalnya maka dia akan meng-outputkan range 0 sampai 1 kita coba lagi range range 4 dia akan meng-outputkan range 0 sampai 4 tetapi isinya isinya yang ada disini isinya yang ada disini coba ya kalau saya range saja range 1 oke sama saja ya sepertinya di interpreter tidak bisa dicek oke jadi kalau seadanya ada variable disini katakanlah variable-nya misalnya i gitu kan i itu akan dia ulang dari i itu bernilai 0 sampai i itu bernilai 3 bukan sampai i itu bernilai 4 perhatikan bahwa 4 disini itu sifatnya adalah eksklusif dia tidak masuk ke diulangnya tadi sehingga perulangan ini tetap akan dilakukan 4 kali tetapi dengan perulangan dengan model variable yang diberikan disini atau variable ini itu mengulang nilai dari 0 1 2 3 saja nah ini penting kenapa? karena nanti kalau misalnya ada index dari stain kita pengen coba lihat karakternya satu-satu kita cetak jadi seperti ini kita misalnya saya punya string halo gitu toh lalu saya coba for i in range 4 gitu lalu saya coba akses 1,2,3,4 as saya print saja ini index ke i nah yang tercetak adalah sampai l saja karena dia mulainya dari index ke 0 1 2 3 tidak sampai 4 jadi range-nya terakhir itu dikurangi jadi 4 main 1 berarti kalau misalnya ingin sampai halo gitu berarti ini bukan 4 melainkan 5 sehingga yang cetak halus seperti ini nah kemudian dia ternyata juga bisa diisi 2 enggak cuman batas akhir saja kalau 2 itu sama jadi 2 disini sifatnya yang pertama adalah start start index dia mulai dari 2 kemudian stop index itu mulai dari sampai sampai 4 min 1 sehingga dia hanya akan mengulang dari 2 sampai 3 2 kemudian ini saya tadi misalnya 2 sampai 5 berarti index keduanya itu adalah 0 1 2 berarti L berarti keluarnya LLO harusnya oke LLO nah kemudian ada satu lagi range dengan isian satu lagi koma stepnya stepnya misalnya 2 nah kalau misalnya ini ada stepnya 2 oke sebentar kok ini saya harus nanti lagi nah ini for in range ini coba ini stepnya adalah 2 nah maka yang akan tercetak cuma LO saja kenapa kok bisa LO karena dilompati dari L yang indeks kedua tadi dilompati 2 tidak 1 kan by default kalau kita tidak memberikan koma 1 itu dia tetap akan melakukan increment 1 kali seperti itu oke jadi nah tadi itu saya sudah sempat singgung string dengan dengan loop jadi seperti tadi kalau misalnya kita tidak hitung manual kita bisa panggil fungsi panjang dari S ini kita manfaatkan length S nah misalnya kita mau cek apakah di dalam indeks itu kita cek dari indeks awal gitu ada I atau ada U ada I atau ada U enggak di sini nah enggak ada kalau enggak ada berarti ini nanti tidak akan tercetak gitu bisa juga ini kan pengecekan jadi ini pengecekan per indeks ada juga pengecekan per karakter tidak perlu menggunakan fungsi range tetapi ini hanya bisa digunakan di python saja ini kode yang lebih ke python artinya for char in S tidak perlu range tadi akan menghasilkan setiap karakter karakter yang nanti akan masuk di sini itu karakter yang mewakili dari string S yang diberikan berarti langsung karakter A karakter B karakter C tidak perlu menggunakan cara S index seperti itu nah ini adalah misalnya contoh program robot cheese kalau kalian ingin coba silahkan jadi ini adalah konvensionalnya kalau kita menggunakan while misalnya tidak menggunakan for loop ini perlu increment kan kalau while itu nah kalau menggunakan versi yang lebih sederhana kita bisa gunakan for char in word dimana word ini adalah suatu string oke ini bisa saya coba nanti nah contoh yang lain misalnya kita mau cari membandingkan ya I love you dengan I hate you itu ada apakah dua karakter ini itu sama gitu ya string yang sama atau kalimat yang sama kita bisa lakukan dengan ini misalnya kita cek dulu panjangnya apakah panjang keduanya sama sama kita gunakan looping nested untuk ngecek setiap karakter yang ada di S1 dan setiap karakter yang ada di S2 itu apakah sama oh ternyata setiap karakternya itu sama oke nanti dia ngeprint common letter ya kan nah kalau ada yang sama sekali saja ini programnya gitu ya oke ini breaknya itu letaknya harusnya tidak disini oke kita tidak usah kasih break saja ini saya close saya hapus berarti nanti dia akan mengulang berapa kali common letternya ini yang sama itu berapa satu common letter outputkan lalu L sama H L sama H itu beda kan berarti dia tidak outputkan common letter O sama A itu tidak sama tidak outputkan common letter itu V dan T itu tidak sama tidak outputkan common letter E dan E itu sama spasi dan spasi itu sama U dan U itu sama sorry yang sebelumnya tadi ini akan ada spasi itu juga sama oke kalau saat ini mau dihitung misalnya kita bisa tambahkan sum disini nah ini sum sama dengan 0 lalu ini kita bisa isi yang sama tadi itu jumlahnya ada berapa berarti sum sama dengan sum ditambah 1 sehingga nanti jumlahnya adalah 0 1 2 3 sorry 1 2 3 4 5 berarti ada 5 karakter yang sama misalnya kalau kita ingin ngecek berapa karakter yang sama antara string S1 dan string S2 seperti itu nah caranya bisa seperti tadi cuman yang menjadi masalah nanti dia akan diulang-ulang lagi karena loopingnya disini dimulai dari karakter 1 dan karakter 2 nanti coba-coba sendiri sajalah oke materi tambahan sebelumnya saya sudah pernah membuat library sendiri ya apakah ada library yang bisa kita gunakan misalnya di python yang sudah disediakan python ada banyak sekali library ada library OS ada library sys ada library random ini misalnya jadi kalau misalnya kalau kita ingin membangkitkan nilai random gitu ya dari 0 sampai 1 apakah kita perlu membuat fungsinya ya tidak perlu karena misalnya di python sudah menyediakan namanya random kita hanya perlu tambahkan kode import random di awal di atas sendiri itu setelah itu nanti di main program kalian bisa panggil random.random untuk membangkitkan nilai random yang dihasilkan dari 0 sampai 1 oke kemudian ada beberapa hal yang ini tadi ya kelewatan ya ini sepertinya ya penyambungan ya yang operator yang berlaku di string jadi ini lumayan penting misalnya saya punya S aku A dia gitu misalnya kita pengen outputkan S ditambah A maka yang akan teroutput adalah dua-duanya digabung A itu jadi aku dia kalau mau menggunakan print ya berarti S ditambah A aku dia atau S ditambah karakter yang lain aku ini kasih spasi dulu dan spasi dia nanti S nya kan aku dari S yang sebelumnya ya lalu kita juga bisa melakukan pengulangan secara langsung misalnya S mau diulang diulang berapa kali 3 kali berarti nanti aku 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 itu diulang 3 kali oke sorry kalinya itu ternyata cuma 1 aja jadi operator kalinya bukan 2 tapi 1 jadi aku aku nah kayak gini atau langsung karakter juga gak masalah langsung karakter atau string itu ulang 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 mau 5 kali juga bisa 1 sekali pun juga gak masalah oke gitu jadi ada 2 operator yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah string yaitu plus dan bintang gitu jadi itu nanti kita akan coba praktekkan aja beberapa manipulasi string yang langsung di video berikutnya kemaras kemaras selamat menikmati selamat menikmati